Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya Tuhan yang maha pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Masmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan masa lalu adalah pengalaman berharga, hari ini adalah kehidupan kepastian. Hari esok adalah pengharapan. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini di tengah desakan dan sesaknya ruangan persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Mako Berimob 24 Januari 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.